melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penyekapan Tiga Bocah di Makassar. Barang bukti besi yang diduga menggunakan laku untuk memukul korban ditemukan di lokasi kejadian. Tim Inafis Polarestabes Kota Makassar bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penyekapan Tiga Bocah di Jalan Mirasruni, Kurahan Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam olah tempat yang berlangsung selama dua jam tersebut, polisi menghadirkan satu dari tiga anak yang disekap oleh ibu angkatnya yang bernama Aci alias Memei. Dari hasil OTKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sebuah siang diduga digunakan tersangka untuk melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban. Polisi juga mengamankan sedikitnya enam hewan peliharaan yang tidak terawat, diantaranya adalah seekor anjing yang diduga berada di kamar yang sama dengan ketiga bocah saat disekap. Di hasil dari olah TKP, disini kami tentunya menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban, yang dituju langsung oleh korban. Padahal tentunya kami akan mendalami dan memproses alat bukti tersebut, kaitan dengan masalah sidik jari dan juga persesuaian dari para sasi korban yang lain. Penyikapan terhadap tiga bocah malang itu terkuat setelah korban berhasil melarikan diri dengan cara mencongkai pintu ruko. Korban kemudian meminta pertolongan kepada tetangga sekitar. Ketiga korban, Yanni AW, 11 tahun, US, 5 tahun, dan D, 2,5 tahun, kini berada di rumah aman anak P2TP 2A Kota Makassar. Sementara itu, pelaku yang merupakan ibu angkat korban saat ini masih diperiksa intensif di Mapores Tabes Makassar. Polisi juga menghadirkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan dari pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, I News melaporkan.